Pemisah sejumlah masjid di Ibu Kota mulai melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada hari pertama pemberlakuan PSBB Transisi. Sebagian masjid juga sudah melaksanakan sholat Jumat dengan rapi, sesuai dengan protokol, namun ada lagi sebagian yang belum mengindahkan aturan ya. Iya benar banget, dan kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah di Palembang, Sumatera Selatan, Niza. Jadi ribuan jamaah masjid ini bahkan sampai antri dan berdesakan untuk masuk ke dalam masjid. Ribuan jamaah Masjid Agung Palembang antri masuk ke dalam masjid, menjelang ibadah sholat Jumat kemarin. Sebagian mereka terpaksa berdesakan karena membludaknya antian masuk. Masjid Agung di Ilir Barat Palembang melaksanakan protokol kesehatan cukup ketat, termasuk memeriksa suhu dan wajib cuci tangan. Sehingga jamaah yang tidak mengenakan masker tidak diperkenalkan masuk ke dalam masjid. Ada pun suasana ibadah di dalam terbilang tertib dan lancar. Setiap saf sudah diberi tanda serta jarak. Kita sudah berupaya untuk mengatur masyarakat, mengatur masyarakat untuk tetap menjaga jarak sebelum masuk ke dalam. Kembali lagi kami harapkan kepada masyarakat, memang benar-benar harus sadar dengan kesehatan masing-masing. Protokol ketat juga diterapkan Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Pengecekan suhu tubuh serta membersihkan tangan dilakukan sebelum jamaah masuk halaman. Sebelum ibadah berlangsung, para pengurus juga menyiapkan tanda di tempat jamaah boleh duduk. Sesuai protokol Pemprov, masjid hanya boleh menampung 50% jamaah dari kapasitas total. Untuk mengatasi hal ini, seluruh pelataran bahkan halaman dan lapangan olahraga milik masjid diberdayakan untuk tempat jamaah. Meski banyak jamaah belum terbiasa, mereka merasa lebih aman dan khusyuk dengan cara ini. Lingkungan Masjid Agung Sunda Kelapa memang hanya paling maksimal 40%. Biasanya Masjid Agung Sunda Kelapa bisa memuat kapasitas 2.000 orang. Mungkin saat ini kami sudah menghitung itu, hitungan secara kasarnya mampu menampung 800. Tetapi prediksi kami ya paling efektif, paling bagus 700 orang. Kondisi berbeda didapati di salah satu masjid di Jalan Nurul Huda, Tambora, Jakarta Barat. Pemeriksaan suhu dan wajib cuci tangan memang dilakukan. Namun jamaah yang tidak mengenakan masker tetap diperkenankan masuk. Kebanyakan jamaah berdalih lupa membawa dan sebagainya. Kan ini ada protokolnya harus dikenakan pakai masker, Pak? Saya nggak tahu, lupa-lupa di rumah, lupa di bawah. Lupa di bawah, oh gitu. Banyaknya jamaah juga membuat ibadah sholat terpaksa dilakukan dengan kondisi saling berdekatan. Padahal menurut Pergup Nomor 4 Tahun 2020, tempat ibadah hanya boleh menampung 50% dari kapasitas normal untuk menjaga jarak antar jamaah. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.